Terima kasih. 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 kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada Profesor Ali Agus yang saya hormati Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan Profesor Budi Guntoro yang saya hormati Ketua program studi S1 Fakultas Peternakan Insinyur Petri Satya Mastuti Widi yang saya hormati Bapak Ibu dosen Bapak Ibu Wali Wisudawan Wisudawati serta rekan-rekan Wisudawan Wisudawati yang sedang berbahagia ketika rasa memenuhi jiwa berpilih menuju langit-langit semesta seraya mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengenapkan nikmatnya sehingga kita bisa mengikuti wisuda online periode tiga tahun ajaran 2019-2020 kalah mentari menyapa di ufuk senja batin berkemuruh penuh gelora senyum bahagia penuh sukacita mewarnai perasaan kami yang sedang di wisuda hadirin yang berbahagia Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada menjadi rumah kedua bagi kami tempat kami menimba ilmu, belajar dan berdiskusi, melakukan penelitian ilmiah serta mengabdi kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada yang menjadikan diri kita hari ini rasa bahagia yang mengharu biru tak kuasa kita tahan karena telah menyelesaikan studi di tempat yang kami yakini menjadi tempat Kawah Chandra di muka tempat kami ditempa menjadi manusia yang berinsan mulia yang siap memberikan kontribusi terhadap negara hadirin yang berbahagia banyak diantara kita kita yang pada awalnya memandang sebelah mata industri peternakan namun sekarang kita tahu bagaimana cara mengembangkan dan merintis usaha di sebuah industri peternakan pada awalnya pula kita acuh terhadap konsumsi protein hewani yang sangat penting bagi tubuh kita namun sekarang kita tahu begitu pentingnya konsumsi protein hewani untuk tubuh kita oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada Bapak Ibu dosen serta tenaga kependidikan Sivitas Akademika Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada beliau 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 yang telah membimbing kami menuntut kami membagikan pengalamannya kepada kami serta tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada orang tua kami yang telah bercucur peluh keringat sehingga kami berada pada kondisi seperti saat ini rekan-rekan wisuda yang berbahagia kelulusan bukanlah akhir dari perjuangan kita tapi kelulusan adalah awal dari tanggung jawab kita untuk berkontribusi di industri peternakan oleh karena itu saya ingin ucapkan selamat dan semangat kepada teman-teman untuk terus berkarya nyata dan agar kita bisa menjadi manusia bermanfaat bagi diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, serta negara demikianlah yang dapat saya sampaikan sekiranya ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya saya mohon maaf jika ada hal yang baik adalah datangnya dari Allah dan jika yang kurang baik datangnya dari diri saya sendiri saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada Prof. Ali Agus DAA-DEA-IPU Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Buti Kuntoro SPT-MSC-PHD-IPM Yang saya hormati Ketua Program Studi S1 Insinyur Trisadja Mas Tutiwidi SPT-MP-MSC-PHD-IPM Yang saya hormati Bapak Ibu Dosen, Bapak Ibu Wali Wisudawan Wisudawati Serta Anak-anakku para Wisudawan Wisudawati yang saya sayangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT Karena atas limpan rahmat dan karunianya Kita bisa mengikuti pelepasan anak-anak kita Para Wisudawan dan Wisudawati Dengan keadaan sehat dan bahagia Saya sebagai wali dari anak saya Deniz Sintia Mengawakili segenap para Wisudawan dan Wisudawati Mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak Fakultas Peternakan UGM Yang telah memberikan fasilitas pelepasan Wisudawati secara online Di tengah pandemi ini Sungguh acara Wisudawati ini Merupakan acara yang kami nanti Dan acara yang membahagiakan bagi kami semua Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dosen Yang telah membimbing, mendidik, memberikan pengalaman yang berharga Kepada anak-anak kami Terima kasih pula saya ucapkan kepada tenaga pendidikan dan staff Yang selalu membantu dan melayani anak-anak kami Dalam menempuh pendidikan di Fakultas Peternakan ini Semoga Bapak Ibu semua mendapatkan pahala Yang tiada putus-putusnya dari Allah SWT Kemudian untuk anak-anak kami Saya ucapkan selamat Telah menyelesaikan jenjang perguruan tinggi S1 Semoga dengan selesainya jenjang pendidikan ini Kalian semakin dekat untuk meraih mimpi-mimpi Dan cita-cita kalian Saya harap anak-anakku dapat menjadi manusia yang bermanfaat Bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat Bahkan lingkung bangsa Indonesia Terakhir saya memohon maaf kepada Bapak Ibu Dosen Tenaga kependidikan maupun staff Sekiranya anak kami pernah melakukan kesalahan Yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua Saya juga minta maaf Apabila dalam penyampaian saya Belum bisa mewakili Bapak Ibu Para wisudawan wisudawati Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Ikan Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada Yang terhormat para wakil digan Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada Serta para wisudawan dan wisudawati yang sangat kami banggakan Pada kesempatan kali ini Pertama saya atas nama pengurus Persatuan Orangkuan Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada Ingin menyampaikan ucapan terima kasih dulu Pada pembantikan yang sudah memberi kesempatan kepada kami Untuk menyampaikan sambutan ini Dan selanjutnya adalah Saya ingin menyampaikan ucapan selamat dulu Pada para wisudawan dan wisudawati Yang tidak lama lagi akan diwisuda menjadi sarjana peternakan Walaupun suasana wisuda kali ini Tidak seperti wisuda-wisuda sebelumnya Karena memang kita masih dalam suasana COVID-19 Namun kami berharap bahwa wisuda kali ini Tetap memberikan semangat kebahagiaan Dan semangat yang khidmat Sehingga di akhir Setujinya ini para mahasiswa Atau para wisudawan dan para wisudawati ini Nanti akan bisa melanjutkan step perhujuan selanjutnya Dan juga pada kesempatan kali ini Saya atas nama para wisudawan Salon wisudawan dan talon wisudawati Ingin menyampaikan terima kasih Kepada para dosen-dosen Fakultas Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada Yang sudah membimbing Dan mengajar anak-anak kami semuanya Sehingga anak-anak kami bisa selesai Bisa kuliah di Fakultas Peternakan ini Mulai dari semangat ke satu, dua, tiga, dan akhirnya bisa selesai Menjadi sarjana dan sebentar lagi akan diwisuda Tentunya kami juga mohon maaf Memohonkan maaf kepada anak-anak kami Karena tentu saja selama masa studi Anak-anak kami ada yang nakal Ada yang bahasa jawanya Sakkar PDW Ada yang mungkin membuat bapak-bapak ibu dosen tidak berkenan Tentunya kami atas nama anak-anak Mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan juga sedikit pesan kepada anak-anak kami Kepada para calon wisudawan dan wisudawati Tentunya sebentar lagi Ananda ini akan segera masuk ke kehidupan baru Kehidupan baru dalam arti sudah bukan kehidupan seorang mahasiswa Jadi kemungkinan pertama adalah Ananda semuanya nanti akan segera masuk ke dunia kerja Dan menekuni bidang peternakan Yang terus terang saja saat ini masih sangat dibutuhkan Atau alternatif lain adalah Ananda ini juga bisa saja Melanjutkan pendidikan dulu Di jenjang lebih tinggi, di jenjang S2 Agar ilmu yang didapatkan bisa lebih bertambah lagi Dan tentu saja itu adalah pilihan Apakah nanti langsung masuk dunia kerja Atau mau melanjutkan buliah dulu Sama saja semuanya Dan pada pendidiknya adalah Tentunya Para wisudawan dan wisudawati ini Harusnya nanti ada lebih banyak Bergerak Lebih banyak Memajukan dunia peternakan yang ada di Indonesia Bapak-bapak, ibu-ibu Para calon wisudawan dan calon wisudawati yang kami hormati Saya kira Sambutan saya sebagai ketua persatuan orang tua mahasiswa Fakultas Peternakan tidak akan saya perpanjang lagi Dan sekali lagi Selamat kepada para wisudawan dan para calon wisudawati Yang sebentar lagi akan diwisuda Dan semoga kedepannya Saudara sekalian semakin sukses Dan mohon maaf Apabila di dalam sambutan kami ini Ada hal yang tidak berkenan Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Dekan Bapak-bapak atau ibu wakil Dekan Serta seluruh jajarannya Dosen-dosen Khususnya yang terhormat Para orang tua Dari para wisudawan S1 pada hari ini Dan yang tercinta Semua wisudawan Wisudawati Yang hari ini telah meraih Prestasi sebagai S1 di Fakultas Peternakan UGM Selamat untuk kalian Yang telah melalui proses Pembelajaran dengan Tridharma Perguruan Tinggi Dan tidak semua Penduduk Indonesia bisa mempunyai kesempatan Seperti kalian Yang hari ini merupakan hari yang bersejarah Dalam kehidupan Anda Yaitu wisuda Wisuda dalam kondisi pandemik COVID-19 Insya Allah tidak akan mengurangi makna Dari sejarah ini Setelah kalian keluar dari kampus ini Kalian akan menghadapi The real life Kehidupan yang paling nyata Anda akan menghadapi Berbagai macam tipe manusia Dan ada dua jalur yang bisa ditempuh Yaitu jalur profesional Dan yang kedua adalah Jalur entrepreneur Semuanya dua-duanya baik Karena itu dibutuhkan oleh negara Dibutuhkan oleh dunia Dibutuhkan oleh kita semua Sebagai profesional Seperti dosen Pegawai negeri ASN Pegawai swasta Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Terus pertahankan dan pupuk Agility Anda Kecerdasan-kecerdasan Otak dan mental Terus harus dibutuhkan Dan jadilah orang yang Be accountable Jujur Dapat dipercaya Serta selalu bersifat Positif Atau berpikiran positif Positive thinking Jangan punya selalu negatif Karena itu doa Negatif itu Dan Kemudian juga kita harus selalu berbuat proaktif Selalu Melihat Kira-kira apa yang akan terjadi Kita sudah persiapkan Sebenarnya apa sih arti daripada proaktif itu Proaktif itu sebenarnya untuk menghindari tekanan Nanti Anda akan rasakan Di Di dunia yang nyata ini Pilihan kedua adalah entrepreneur Sebagai wirasaha Baik juga Bahkan mungkin 80% orang akan menuju ke sana Nah Pertahankan Di dalam entrepreneur itu Selalu Anda harus Mempunyai inovasi-inovasi Atau mungkin Kreativitas-kreativitas Sehingga Anda bisa Membuat terobosan-terobosan baru Whatever you think Think kreatif Dan kalian juga harus punya daya tahan yang kuat Karena gelombang kehidupan itu selalu Naik turun-naik turun Jangan cengeng Terus mencoba Lihat Kentucky Fried Chicken Berapa kali Ownernya itu gagal You only fail When you stop trying Kamu akan gagal Kalau kamu sudah stop Mencoba Dan tentunya Anda harus Memanajemen diri Anda sendiri yang paling benar Kalau tidak bisa memanajemen diri sendiri Bagaimana memanajemen seorang Keluar malam Tidak ada gunanya Mabuk-mabuan Dan sebagainya Tidak bisa Ini Anda sudah mau masuk kepada Kehidupan yang paling nyata Nah Keduanya semuanya itu Pilihan Anda kedua-duanya itu Memerlukan leadership yang kuat Tetap harus Mengedepankan Rendah hati Jangan sombong Yang kedua Yang kedua juga Bisa adaptable Dengan lingkungan Anda Sekililingnya Punya visi Dalam kehidupan ini Dan selalu Men-support Kepada siapapun juga Terakhir Adik-adikku Atau anak-anakku Yang tercinta Saya ucapkan Sekali lagi Selamat atas Keberhasilan Anda Selamat atas Kesuksesan Anda Ingat Sukses itu Hanya jembatan Menuju target-target berikutnya Sukses Anda sekarang Nanti akan ada Target berikutnya Dan jangan pernah lupakan Peran Kesuksesan Anda Atau kesuksesan Anda Itu adalah Dari doa Dan support Para orang tua Anda Support dan doa Dari para Dosen-dosen Anda Serta Sintifitas Akademika Yang ada Di sekeliling Anda Selamat bergabung Dengan Kap Gama Keluarga Alumni Fakultas Peternakan UGM Dan nanti kita akan Berkreasi bersama Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Bapak dan Ibu Yang kami hormati Acara akan Kami lanjutkan Dengan Peresmian Peresmian Anggota Keluarga Alumni Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada Terima kasih selamat menikmati 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 sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati